Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Adi Kusma yang berjudul Pendekar Elang Putih, episode yang ke-152 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya Hiyaat, samudera melayangkan pukulan ke arah cahaya langit Tidak berguna dengan cekatan cahaya langit menangkap tinju samudera Satu pukulan balasan bersarang di bahu samudera Krek, suara tulang yang bergeser terdengar saat kepalan tangan cahaya langit menempel Ah, samudera menggigit bibir bawahnya Rasanya sakit, sepertinya tulang bahunya bergeser Dengan tangan kiri, samudera menekan erat bahu kanannya yang sakit luar biasa Bug, des, tendangan beruntun yang kembali cahaya langit sarangkan Berhasil membuat samudera terjatuh dan tidak berdaya Andai pun cahaya langit menyembelih, burun kebanggaannya Samudera tidak bisa berbuat apa-apa Jangan mengira aku tidak akan melakukan ucapanku Cahaya langit menggenggam pisau tajam di tangannya dan berjalan mendekati samudera Wus, wus, pisau-pisau kecil berterbangan menghentikan langkah cahaya langit Disusul beberapa hantaman energi yang memaksa pimpinan besar aliansi utara-selatan itu Mengurungkan niatnya untuk mengeksekusi burung, samudera Hemem, siapa lagi yang datang menyerahkan nyawa Cahaya langit semakin terkejut ketika ada hantaman energi lain yang lebih besar mengarah padanya Ah, tidak, bukan hanya dua itu saja Ada beberapa orang yang menyerangnya secara bersama-sama Pertama, Nyipu Jikara muncul Pendekar wanita senior itu bergerak mendekati pendekar Wesi Kuning dan gendera Yana Dan langsung memberikan beberapa sumber daya pada rekannya Dia membantu meringankan efek dari pukulan cahaya langit Uhuh, uhuh, gadis sialan Dia sangat kuat, tenaga dalamnya sukar untuk diukur Kiwesi Kuning mengatur napasnya Hati-hati dia juga kebal senjata tajam Bahkan pusaka bumi milik samudera tidak bisa melukainya Gendera Yana menimpali Dengan dibantu oleh Nyipu Jikara Keduanya segera memulihkan diri Tepat berdiri di depan samudera Seorang gadis pincang telah memberikan perlindungan Dialah Endang Kusuma Gandawati yang datang bersama dengan seorang pendekar wanita nomor satu di utara Pendekar yang serangannya mampu memukul mundur cahaya langit Kakak angkat bayu samudera dan mahesa Ayu Sundari alias Dewi Api Nona, bukan, dia tidak seperti yang kau lihat Dia adalah Dewi Cahaya Langit Pimpinan besar aliansi utara-selatan Dewi Api memotong kalimat Kusuma Gandawati Endang Kusuma Gandawati terdiam Dia melirik ke arah Dewi Api Kemudian kembali mengalihkan pandangannya pada sosok gadis yang hendak mencelakai samudera Benarkah dia bukan puspita? Tidak, dia adalah puspita Kusuma Gandawati sangat yakin Kemampuannya yang telah menguasai teknik penyamaran tahap sempurna tidak mungkin bisa dibohongi Tapi, cahaya langit tidak disangka kita kembali bisa bertatap muka Aku harap kau masih mengingatku Ucap Dewi Api Hahaha Suatu kehormatan bisa kembali berhadapan dengan seorang pendekar besar layaknya dirimu Aku sangat yakin, kau begitu mengandalkan kemampuan teman-temanmu Jawab cahaya langit seraya mengedarkan pandangan matanya pada tokoh organisasi naga emas yang telah berhasil memulihkan diri Pendekar Wesi Kuning, Genderayana, Nyi Pujikara, belum lagi si gadis Pincang Kusuma Gandawati dan terakhir Dewi Api Mereka bukanlah pendekar sembarangan Tidak mudah mengalahkan mereka sekaligus Menghadapi semuanya secara bersamaan, tentu bukanlah ide yang baik Pada akhirnya, kau adalah kekuatan hebat yang hanya seorang diri Aku ingin lihat, seberapa besarnya kau punya nyali Tantang Dewi Api dengan senyum masam Perlahan, bila pedang energi api muncul dalam genggaman tangannya Kemampuan Dewi Api dan cahaya langit bisa dikatakan setara Mereka perlu melalui pertarungan puluhan jurus untuk melihat siapa yang sanggup bertahan lebih lama Tapi kehadiran para pendekar lain, bukannya ingin mati konyol Bang Asteris Sat, berani sekali mulut kotormu itu bicara Cahaya langit pula memunculkan pedang energi berwarna ungu di tangannya Endang Kusuma Gandawati menghunus pedang pusaka miliknya Tidak ketinggalan nyai puji cara Mengikuti gerak Dewi Api, mereka menyerang dengan energi yang begitu kuat Daar, daar, ledakan-ledakan dahsyat terjadi Menggetarkan malam yang sunyi Membangunkan binatang yang sedang tertidur pulas Menyebar rasa ketakutan pada siapapun yang mendengar Dewi Api kembali mendarat dengan mulus di atas tanah Dia melepas energi pada bilah pedang Membuat pedang tersebut menghilang dari pandangan Tidak terlihat Dewi cahaya langit di sana Pimpinan besar Aliansi Utara-Selatan tersebut telah melarikan diri Dengan ancaman, suatu hari akan membalas dendam Uhuh Uhuh Gendera Yana dan Kiwesi Kuning masih dalam keadaan terluka parah Mereka hanya memaksakan diri untuk berjaga-jaga Melindungi samudera bila mana cahaya langit menyerang dengan curang Tuan Muda, Kusuma Gandawati berlari memburu bayu samudera Samudera tersenyum, berpikir keras hingga rasa sakit di kepala bagian belakangnya timbul Samudera mengingat wajah Kusuma Gandawati tapi tidak mengetahui secara pasti siapa sebenarnya Sementara waktu, dia harus berpura-pura Air mataharu mengalir dari kedua mata Kusuma Gandawati Bahkan dia menangis sesenggukan kala samudera membelai rambutnya yang hitam Endang Kusuma Gandawati merasa bagai dalam mimpi Terima kasih, kau telah menolongku Karena tangan kanannya sakit Samudera memeluk tubuh Kusuma Gandawati hanya dengan tangan kiri Dia membiarkan Kusuma Gandawati menumpahkan seluruh air matanya Menangis sedu sedat Dewi api memalingkan wajahnya Dia benci harus menonton dua insan berpelukan Dia bisa bayangkan bagaimana rasanya dipeluk oleh seorang lelaki Samudera pernah memaksanya untuk melakukan hal itu Menyebalkan sekali Tuan muda, kau, tulang bahunya bergeser Dia harus segera diobati Ucap Gendera Yana Tidak berguna sekali Bukannya kau katakan akan tumbuh menjadi lebih kuat Dewi api berjalan mendekat Kaka, aku Aakhe Samudera melolong kesakitan ketika dengan tidak terduga Dewi api memegang dan menarik tangannya yang sakit Samudera kelojotan menahan rasa sakit yang bertambah sakit Kali ini, tulang lengan Samudera benar-benar lepas dari engselnya Dewi api sangat kejam Jika tidak malu, mungkin Samudera sudah menangis saat itu Samudera duduk di atas tanah Menikmati sensasi rasa yang tidak tergambarkan Sementara, Endang Kusuma Gandawati dan para pendekar dari Organisasi Naga Emas Hanya terbengong melihat perlakuan Dewi api yang dirasa sangat kejam Kau katakan aku tidak berguna Sekarang kau semakin membuatku tidak berguna Kaka, katakan apa yang harusku perbuat agar kau merasa puas Ucap Samudera lemah Wajah dan matanya memerah Menahan rasa sakit yang menjalar hingga ke sekujur tubuhnya Dewi api berjongkok di depan Samudera Karena kau hanya merepotkan saja Tep, krak, Dewi api kembali menangkap lengan kanan Samudera Menariknya dengan kejut hingga Samudera tersungkur dan menjerit keras Tubuhnya kelojotan, dengan tatapan mata yang semakin berkunang-kunang Penyiksaan ini terasa teramat sakit Tapi tiada kuasa untuk melakukan perlawanan Obati dia, Dewi api mendorong tubuh Samudera ke arah Kusuma Gandawati Meskipun gerakan tangan Dewi api terlihat pelan Tapi kemampuan tenaga dalamnya yang tinggi membuat tubuh Samudera Bergeser mudah layaknya boneka mainan Kusuma Gandawati menangkap Samudera yang ngos-ngosan hampir pingsan Tangan kiri Samudera masih memegangi bahu kanannya Rasanya ngilu luar biasa Tapi, perlahan tangan itu sudah mulai bisa sedikit digerakkan Jika masih mengeluh, maka tulang lehermu itu akan ikut bergeser Betapa cengengnya kau, Samudera tidak menjawab Dia masih terus memijat-mijat bahunya yang terasa sangat linu Kusuma Gandawati memberikan pil herbal dan membantu meminumkan air dari wadah minumnya Tuan muda elang, apa sudah merasa baikan? Tanya Kusuma Gandawati masih diliputi rasa cemas Engsel tanganku sudah kembali ke tempatnya semula Rasa sakitnya hampir hilang Hanya sedikit ngilu Kakak Dewi memperlakukanku dengan begitu kasar Samudera mengeluhkan perlakuan kakaknya Setelah beristirahat beberapa waktu Keadaan semakin membaik Samudera juga telah memborehkan ramuan buatannya untuk menghilangkan rasa ngilu Tidak sampai di situ, Samudera juga meracik ramuan obat untuk membantu pemulihan pendekar Wesi Kuning dan Gendera Yana Mereka memutuskan untuk beristirahat di dekat sungai kecil di lembah itu Secara singkat, Samudera menceritakan kejadian-kejadian yang menimpa dirinya pada endang Kusuma Gandawati Yang membuat hati pelayan setianya itu semakin terasa pedih Tersayat, Kusuma Gandawati masih menyalahkan dirinya karena tidak bisa menyelamatkan Mahesa tepat saat ketika badai gelombang menyapu gua suci Semuanya sudah suratan takdir Kita sebagai manusia hanya bisa menjalankan apa yang sudah dipersiapkan oleh sang pencipta Ucap Samudera menghibur hati Kusuma Gandawati Aku masih sangat beruntung, hanya kehilangan ingatan Sekarang, perlahan aku kembali mengetahui siapa diriku Justru kau yang begitu menderita Melihat kondisimu seperti ini, sungguh hatiku terasa nyeri Tuan muda jangan berkata begitu, bisa bertemu dengan Tuan merupakan hal terindah bagi saya Sungguh, jadi saya harap, semuanya bisa kembali kita jalani seperti sedia kalah Kusuma Gandawati tersenyum lebar Samudera tersenyum dan mengangguk berulang kali Dia kemudian mengalihkan perhatiannya pada Dewi Api yang duduk di depan api sambil memainkan ranting kayu yang ujungnya masih menyala apinya Kakak, sapa Samudera sambil mengambil tempat duduk di samping Dewi Api Samudera memaksa tersenyum pada kakaknya yang terlihat tidak begitu perhatian Samudera menggeser posisi duduknya hingga bahunya dan bahu Dewi Api berhimpitan Baru Dewi Api melirik pada Samudera Ada apa, cari mati? Kakak, mengapa kau ini kejam sekali, tidak tahu Budi? Kau sama sekali tidak berterima kasih, Dewi Api melirik dengan tajam Samudera nyengir kuda melihat kakaknya melotot Tidak ubahnya anak kecil yang tidak tahu malu, Samudera malah menyandarkan kepalanya di pundak Dewi Api Kakak, terima kasih, kau adalah kakakku yang paling baik sejagat raya, langit dan bumi, alam maya bahkan alam baka Aku sayang kakak Tanpa bisa ditolak, Samudera memeluk pinggang Dewi Api dari belakang Sontak, tingkahnya tersebut memancing tawa tertahan dari orang yang ada Mereka hanya pura-pura tidak melihat, padahal sebenarnya dalam hati tertawa geli Bisa-bisanya seorang pendekar melakukan hal konyol layaknya anak kecil Sikap sangar yang melekat dalam diri Dewi Api, meleleh dan luntur seketika itu juga Ikut aku sebentar, Dewi Api melepaskan dengan paksa genggaman tangan Samudera di pinggangnya Kemudian bangkit dan melangkah pergi Sebelum bangkit dan mengikuti langkah Dewi Api, Samudera terlebih dahulu mohon diri pada tiga senior organisasi naga emas Dia juga meminta agar Kusuma Gandawati untuk tidak mengikutinya Karena Samudera sangat yakin jika Dewi Api tidak berniat apapun Kau, mengapa bisa berhubungan dengan organisasi naga emas? Jangan katakan jika adalah bagian dari mereka Samudera menarik napas panjang sebelum menjawab Dia tidak mungkin berbohong pada kakaknya Bukan karena takut dihajar Tapi karena Samudera selalu mengutamakan kejujuran terutama pada orang yang dia percaya Terlebih, Dewi Api adalah satu-satunya keluarga yang Samudera miliki saat ini Bukankah kejujuran dan saling terbuka adalah fondasi utama yang harus kokoh dibentuk dalam keluarga? Karena dari seluruh orang yang ada, keluarga adalah orang yang akan selalu mengulurkan tangan saat kita berada dalam kesusahan Kakak, aku adalah bagian dari mereka Aku bergabung sebulan yang lalu Samudera bercerita pada Dewi Api Sejak terakhir mereka berpisah hingga akhirnya mereka bertemu lagi malam ini Semuanya mengenai kemampuan yang sekarang dia dapat Bahkan dia tidak menutupi akan keberadaan gurunya Gadis muda itu, pimpinan besar Aliansi Utara-Selatan Bukankah itu Aliansi Besar Kelompok Aliran Sesat Samudera membahas tentang Dewi Cahaya Langit? Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan Tapi, kusarankan untuk tidak mencari tahu mengenai gadis itu lebih jauh Jelas-jelas dia ingin mencelakaimu Sepertinya dia begitu mengenalku Sorot matanya memancarkan dendam yang begitu dalam Kau tahu sesuatu? Apa otakmu sekarang berhenti bekerja? Setelah mengetahui daripada pokan apa kau berasal Siapa gurumu dan bagaimana sepak terjang kalian di masa lalu Masih juga mempertanyakan hal sepele seperti itu Samudera menelan ludah Sebenarnya, bukan itu yang dia maksud Tapi Dewi Api main sambar saja membuat Samudera menjadi mati kutu Mengapa wajahmu terlihat buruk? Apa perkataanku salah? Atau kau marah padaku? Dewi Api mengangkat alisnya Ti tidak kak, aku tidak apa-apa Kau jangan begitu Samudera membalas dengan senyum Sam, aku tidak sampai hati jika harus mengatakan yang sesungguhnya atas gadis itu Apa yang akan terjadi nanti jika kau ingat siapa gadis itu? Dewi Api jadi serba salah Dia memutuskan untuk tidak mengungkap mengenai Dewi Cahaya Langit yang tidak lain adalah Puspita Nanti juga, pelan-pelan Samudera akan mengingat dengan sendirinya Tiba di salah satu markas cabang organisasi naga emas Kiwesi Kuning dan Gendera Yana segera dirawat di sana Keduanya terlihat lebih baik setelah di jalan Samudera membantu obati Akan tetapi mereka masih membutuhkan perawatan dan istirahat yang cukup Nyi Puji Cara berlari kecil menuju kamar tempat Samudera dan kedua temannya beristirahat Ada kabar baik yang dia bawa, kau harus menunggu hingga besok siang Kesatria mimpi akan datang ke sini, ini merupakan salah satu kesempatan, Sam Memang kau telah banyak mendengar dari teman-temanmu Aku yakin, semuanya akan lebih jelas saat kau mengetahuinya sendiri Dari dalam dirimu, ingatanmu yang kau tidak tahu di mana itu Semoga, kesatria mimpi bisa membantu Atau setidaknya beri aku kesempatan untuk bisa sedikit berbuat untuk dirimu Samudera menghela nafas berat Padahal dia hampir melupakan keinginan itu Akan tetapi, akankah dia harus berkeras hati untuk tetap menolak uluran tangan Nyi Puji Cara? Memang kekuatanku tidak akan kembali seiring dengan ingatan itu Namun bukankah semua itu juga penting? Aku bahkan tidak tahu siapa teman-temanku Apapun itu, sesuatu yang sempurna pasti akan lebih baik Baiklah, terima kasih Nyai Aku tidak mungkin melupakan jasa baikmu Samudera menerima tawaran tersebut Dia akan menunggu hingga kesatria mimpi tiba Tidak, tidak, kau tidak boleh lakukan itu Sa, kau hanya akan menyakiti dirimu, percayalah Dewi Api tetap tidak setuju bagaimanapun Samudera coba menjelaskan Karena semuanya tidak sesederhana seperti apa yang kau perkiraan Tidak ada orang yang kehilangan, serta merta bisa ikhlas Meskipun bibirmu bicara tidak, tapi hati kecil tidak mungkin bisa dibohongi Samudera duduk dengan lemas, apa yang dikatakan Dewi Api benar adanya Tentu ada dua sisi dalam setiap langkah Ada kelebihan, ada pula kekurangan Kebaikan juga mengiringi keburukan di dalamnya Aku hanya tidak ingin terjadi hal yang buruk padamu Kau baru saja melangkah dalam cahaya Haruskah kembali tenggelam dalam gelap malam? Dewi Api menghampiri Samudera yang masih duduk mendengarkan Tapi aku sangat tahu siapa dirimu Sejak kecil kau adalah seorang yang berbeda dan sangat keras kepala Jika kau yakin, maka lakukanlah Dalamnya laut hanya akan diketahui saat kau berhasil menjangkau dasar Samudera mengangkat kepalanya Menatap wajah Dewi Api yang tersenyum manis dengan anggukan setuju Samudera bangkit kemudian meraih tangan Dewi Api Kak, aku berjanji tidak akan mengecewakan kakak Jangan banyak bicara Tunjukkan saja padaku jika ucapanmu itu benar Ti, hahaha, ada-ada saja Mengapa selalu saja begini? Mencari masalah di dalam masalah Apa tidak ada hal yang lebih baik? Kesatria mimpi menggaruk-garuk kepalanya mendengar penuturan nyipu jicara Kesatria mimpi Aku yakin kau bisa melakukannya Aku mohon, pinta nyipu jicara Memasuki alam mimpi, mencari kenangan yang tersimpan Tentu saja aku bisa melakukannya Tapi masalahnya, apa bayu Samudera siap jika nanti semua rahasianya aku pun ikut mengetahui? Karena aku yakin, di dalam diri manusia akan ada hal yang hanya boleh diketahui oleh diri kita sendiri Satu rahasia yang bahkan kita pun berusaha untuk tidak mengingatnya Mengajak orang lain untuk melihat Sama saja mengumbar Aib Aku sangat percaya pada dirimu Kau adalah orang yang pandai menyimpan rahasia Nyi pujicara yakin Haha, terima kasih atas kepercayaannya Nyi, akan tetapi aku sendiri ragu pada diriku Karena ada saatnya orang lain memasuki alam mimpiku Saat itu tentu di luar kuasaku untuk menyembunyikan Kesatria mimpi membeberkan seluruh kemungkinan paling buruk Dia tidak ingin jika nanti akan menjadi penyesalan Karena untuk bisa memasuki alam mimpi itu sendiri Dibutuhkan daya dan konsentrasi yang sangat tinggi Jika masih ragu, sebaiknya jangan lakukan Takutnya akan mempengaruhi mental dan kemungkinan buruknya akan mampu membuat orang menjadi gila Aku pernah mati sekali Lalu, apa alasanku takut untuk yang kedua kali? Ucap samudera saat Nyi pujicara menjelaskan apa yang kesatria mimpi katakan Kesatria mimpi manggut-manggut mendengar penuturan samudera Dia bisa melihat sorot kesungguhan dari mata pemuda tersebut Baiklah, aku akan membimbingmu Terlebih dahulu aku akan mengajarkan cara untukmu menembus alam mimpi Kemudian, barulah kita pergi bersama Tunggu dulu, apa tidak ada cara lain? Maksudnya, haruskah dengan seorang pembimbing, Dewi Api angkat bicara? Justru gadis itu lebih tidak setuju jika ada orang lain yang mengetahui secara detail kehidupan samudera Termasuk, karena ada dirinya dalam dua kehidupan tersebut Bisa saja, asalkan telah mempelajari ilmu transparansi mimpi Maka orang tersebut hanya perlu dibukakan pintu alam mimpi dan bisa memasukinya sendiri Karena kekuatan mimpi berbeda dengan alam bawah sadar atau kemampuan telepati dari tenaga dalam Memang semuanya bisa saling memasuki dan mengunjungi orang lain di alam yang berbeda dengan kita Tapi perlu ditekankan sekali lagi Bidang tenaga dan ruang yang digunakan beda tempat Itulah sebabnya tidak sedikit orang yang jadi gila jika memaksa Berapa lama seseorang bisa mempelajari ilmu transparansi mimpi? Tanya Dewi Api lebih lanjut Transparansi mimpi adalah bentuk kekuatan yang bisa memasuki kenangan diri sendiri maupun orang lain Dengan ilmu ini, maka akan mampu menepis energi negatif yang ikut terbawa masuk Menyelamatkan dari bahaya yang bisa menyebabkan kematian di alam mimpi Sebenarnya inilah tugas seorang pembimbing, menjaga agar si pemimpi tidak celaka Kesatria mimpi menambahkan kemampuan mimpi ini adalah yang paling berbahaya Dan untuk mempelajari ilmu transparansi mimpi, tidak ada jangka waktu yang pasti Tergantung pada siapa yang mempelajarinya Ada juga yang gagal ketika telah berada di fase akhir Bicara waktu, tentu tidak sama Ada yang menguasai dalam 3 tahun, 3 bulan Dan pernah juga aku dengar ada yang mampu hanya dalam waktu 3 minggu Apa yang benar saja Sementara lavender emas akan muncul kurang dari 10 hari lagi Bagaimana ini, samudera sampai tersedak ludah Kalau begitu, ajari dia ilmu transparansi mimpi Ucap Dewi Api Samudera menoleh pada kakaknya dengan pandangan tidak percaya Hanya dirimu yang berhak atas masa lalumu Kau harus bisa kuasai ilmu transparansi mimpi dalam 3 hari Atau jika tidak aku tidak akan menunggu lebih lama dari itu Lakukan cepat Perintah Dewi Api Membuat semua orang yang mendengar serasa muntah darah Mengapa masih diam Jika kau gagal dan menjadi gila Jangan khawatir Aku akan persiapkan makam dan tugu penghormatan untuk dirimu Dewi Api melangkah meninggalkan beruangan Tanpa menoleh sekalipun Sama sekali dia tidak memperdulikan samudera yang mandi keringat dingin Kesatria mimpi yang ternganga Sertanya pujikara yang terbengong-bengong Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Sampai di sini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!